selamat datang di channel simple or block Indonesia pada video kali ini kita akan melanjutkan sekolah dasar simple OP materi masih tentang market structure ini adalah pembahasan yang terakhir tentang multi time frame market structure baik di video sebelumnya kita sudah belajar tentang trend ya kalau kita lihat di skema ini teman-teman trend itu terbentuk dari impulse dan retrace ya di sini saya contohkan adalah trend bulis maka kita lihat di sini terbentuk dari impulse, retrace, impulse, retrace, dan impulse ya dari A B adalah retrace dari B ke C itu impulse dari C ke D adalah retrace jadi trend itu terbentuk dari impulse dan retrace katakanlah nah ini contohnya contohnya adalah di time frame daily oke nah kalau kita lihat yang tadi skema dari A B C D dari B ke C itu tadi kita sebut dengan impulse ya di time frame daily kalau kita lihat di time frame di bawahnya misalnya di H4 atau H1 atau M15 itu kita akan menemukan hal yang sama yang sama yaitu impulse, retrace, impulse, dan seterusnya ya di time frame yang di time frame yang lebih kecil begitu juga dengan retrace yaitu dari C ke D di time frame daily di time frame bawahnya misalnya di H4, H1, atau M15 kita juga akan menemukan adanya impuls, retrace, retrace, impulse, retrace, dan impulse ya jadi impuls di time frame daily tadi B ke C itu adalah trend ya ingat trend tadi adalah terbentuk dari impulse dan retrace ya jadi impuls di time frame di time frame dari B ke C katakanlah seperti ini itu adalah trend di time frame H4 atau H1 atau mungkin M15 ya begitu juga dengan retrace ya dari time frame katakanlah di daily dari C ke D dari C ke D itu adalah trend di time frame H4 atau mungkin H1 atau mungkin M15 ya nah pemahaman ini akan sangat berguna untuk melakukan antisipasi kapan dan dimana trend entah itu minor ataupun major structure nya akan berakhir baik disini adalah ilustrasi multi time frame market structure ya kita lihat yang merah ini adalah time frame daily ya time frame dailynya adalah bearish ya ini break of structure di daily bearish ini adalah impulse retrace kemudian ini impuls nah teman-teman kalau retrace dari titik ini sampai ke titik ini itu kita lihat di time frame H4 bisa jadi adalah trend bulis ya kenapa bulis karena dia berhasil break of structure ke atas ya secara konsisten disini satu kali mungkin dua kali ya oke kita katakan trend di H4 ini bulis nah ketika terjadi trend di H4 itu bulis kita berpikir kapan trend ini akan berakhir maka yang perlu kita lakukan adalah melihat time frame yang diatasnya bisa di daily bisa di H4 dia kalau time frame H1 lalu lihat time frame di atasnya baik di H4 nah ketika retrace ya retrace di H4 ini ini kalau kita lihat di time frame M15 atau mungkin M5 itu akan kita temukan trend ya trend bearish ya nah begitulah multi time frame market structure jadi trend di masing-masing time frame itu akan bisa berbeda-beda yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita sedang berada di time frame tertentu sedang berada di trend entah itu bulis entah itu baris kita mesti melihat area-area penting di time frame atasnya misal kita sedang berada di time frame H1 kebetulan bulis maka kita perlu melihat apakah di time frame H4 atau daily itu ada bearish order block ya oke kita akan contohkan di bearish order block ya ini live live chart oke bulan ini sudah saya analisa kita lihat di daily dulu ya oke nah seperti ini ya oke ini alisa saya saya share di sobat program ya teman-teman di sobat program analisa ini teman-teman ingat ini adalah video sebelumnya tentang major structure ini adalah major structure gold di daily ya oke ini adalah penurunan bearish nah kita perlu apa marking area yang penting yaitu apa order block di daily ini adalah order block di daily ya ini adalah zona premium dan diskon oke nah kalau kita lihat yang terjadi katakanlah kita masuk di time frame H1 ketika harga disini oke ketika harga disini kita akan berpikir bahwa trend adalah bulis dan kita tidak tahu kapan trend ini akan berakhir maka yang kita lakukan adalah marking area di daily ini adalah area di daily nya ya dan harga ternyata masuk ke area daily dan drop secara signifikan dari area tersebut jadi itulah salah satu fungsi kita belajar tentang multi time frame market structure ya jadi kesimpulannya semakin besar market semakin besar time frame itu kekuatannya akan semakin besar juga dari monthly itu lebih besar daripada weekly weekly lebih besar daripada daily ya daily lebih besar daripada hampat dan seterusnya sampai M1 kalau kita menggunakan MT4 oke saya kira ini penjelasan untuk multi time frame market structure bagaimana cara menggunakan penggunaannya untuk menganalisa trend kapan trend itu akan berakhir dan di area-area mana ya kemungkinan akan terjadi pembalikan arah baik kalau merasa belum cukup jelas mungkin teman-teman perlu untuk join di sobat program oke cukup disini untuk materi sekolah dasar simple OP market structure kita akan berjumpa lagi dengan materi-materi selanjutnya yang akan berbicara tentang power block ataupun supply and demand baik terima kasih sudah menonton semoga trading teman-teman profit ya happy trading happy profit and happy life salam terima kasih sudah menonton semoga